Kisah Pak Ambo Kisah Pak Ambo puluhan tahun pelihara seekor buaya dianggap anak dan diberi nama Rizka. Seorang pria terlihat asyik memberi makan seekor buaya sepanjang 4 meter di muara sungai Guntung, Bontang, Kalimantan Timur. Pria yang biasa di sapa Pak Ambo itu terlihat akrab dengan Rizka, nama buaya yang sedang diberi makan itu. Buaya itu hampir setiap hari mendatangi rumah Pak Ambo di muara sungai Guntung RT 002, Kelurahan Guntung, Bontang, Kalimantan Timur. Dia kalau tidak datang 2-3 hari, saya cari dia, Rizka. Saya sudah anggap anak sendiri, kata Ambo di Bontang, Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020. Ambo pertama kali menemukan Rizka di perairan sekitar pabrik pupuk Kalim pada 23 tahun lalu. Saat itu, panjang Rizka masih 1 meter. Ambo tak terlalu mengeraukan buaya tersebut. Ia tetap mendayung perahunya pulang ke rumah. Namun, buaya itu ternyata mengikuti perahu Ambo. Suatu ketika, Ambo melihat buaya itu berdiam di samping perahu yang disandarkan di depan rumahnya. Datang sendiri, kok ada buaya di samping perahu saya? Ku panggil dia. Datang, saya beri makan. Sampai sekarang, kata pria kelahiran 1964 itu. Ambo lalu memberikan nama Rizka. Alasannya sederhana, buaya itu betina. Nama itu juga sama dengan nama perahunya. Perahuku namanya Rizka. Kadang saya main-main di sungai guntung datangi dia. Saya pakai perahu. Saya dayung. Dia, buaya, ikut di samping perahu saya. Kata Ambo. Buaya sepanjang 4 meter itu sering datang ke rumah Ambo saat lapar. Ambo pun memberikan 3 ekor ayam kepada buaya itu ketika berkunjung. Usai menyantap makanan yang diberikan Ambo. Buaya bernama Rizka itu kembali ke perairan sungai guntung. Pernah ditinggalkan merantau. Ambo pernah meninggalkan buaya itu selama 2 tahun. Saat itu, Ambo mendapatkan pekerjaan di Samarinda. Ketika berpisah, Ambo kerap mendapatkan laporan dari sang istri yang melihat buaya itu mondar-mandir di sekitar rumahnya. Namun, Ambo telah menitip pesan agar warga sekitar memberi makan ketika melihat buaya itu. Kadang kalau saya tidak ada, diberi makan sama warga sekitar tutur Pak Ambo. Ambo selalu mengingatkan warga yang hendak memberi makan agar memperlakukan buaya itu dengan halus sehingga buaya itu tak melukai warga. Jangan kasar, jangan dimain-mainin. Jadi, kadang nelayan habis melaut beri makan ikan. Dia, buaya, menghampiri perahun nelayan diberi makan ikan sama nelayan, kata Pak Ambo. Dua tahun bekerja di Samarinda. Ambo memutuskan pulang ke Bontang mengurus buaya itu. Sejak merawat buaya itu 23 tahun silam, Ambo tak pernah diserang atau dilukai. Takut si hada, tapi saya anggap sebagai anak sendiri. Sayang banget karena dari kecil ku pelihara. Sering saya lus-lus, ku mandikan, ku gosok bagian belakangnya. Jelas Ambo memiliki ikatan batin kini. Ambo mengaku memiliki ikatan batin dengan buaya itu. Buaya itu juga terlihat sangat jinak di hadapannya. Ambo mengaku tak tahu kenapa bisa begitu dekat dengan buaya itu. Saya juga bingung kenapa kami begitu dekat. Tapi, menurut kami orang Sulawesi, pasti ada hubungan keluarga kami dengan buaya. Kenapa dia jadi jinak begini? Dia kalau jalan kemana-mana dipanggil. Pasti kembali, kata Pak Ambo. Kini, banyak warga setempat yang mengunjungi rumah Ambo untuk melihat buaya sepanjang 4 meter itu. Ambo berpesan agar warga yang datang membawa makanan untuk buaya bernama Rizka itu. Harapan saya kalau ada yang datang, tolong bawakan dia makanan. Kalau saya perhatikan, buaya-buaya itu susah cari makan ikan. Jelas dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.